Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim program desa 100% berlistrik di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Banyu Asin dengan ini saya nyatakan resmi dimulai Desa Sri Agung kini bisa menikmati listrik, program listrik masuk desa yang merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan PLN Kini resmi dinikmati masyarakat desa Sri Agung dalam peresmian penggunaan listrik Rabu 4 Desember 2019 Bupati Banyu Asin Haji Askolani S.A.M.H mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya listrik masuk di desa Sri Agung Pada keempatan ini tentunya saya sebagai Bupati Kabupaten Banyu Asin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PLN yang telah bersusah payah untuk menerangi kecamatan Karang Agung hilir ini Hal ini merupakan satu peluang inspestasi ke depan bahwa jaminan kebutuhan akan infrastruktur seserana kelistrikan terjaga dan terjamin dengan bahu-membahu kerja bersama terangi Indonesia Hal senada disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu Esa Bahwa Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 tahun yang akan datang akan membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk dasar guna percepatan wilayah pedalaman dan perbatasan Untuk mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah Turut hadir General Manager PT PLN wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu Daryono Eskoti Vice Presiden Pengembangan Regional Sumatera Selatan Budi Pangestu General Manager Unit Pembangunan Subangsel General Manager Unit Induk Pembangunan Subangsel Dendi Kusumawardana Kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan Toko Masyarakat, Toko Agama, dan Toko Adat Ini saya dan Bupati merasa sangat terbantu dengan agresifnya PLN pada saat ini tinggal Sumatera Selatan yang tadinya hanya tinggal 63 desa yang belum berlistrik hari ini sudah berkurang 16 jadi berarti hanya tinggal 40an desa lagi yang belum dan itu pun ada di HL ada di Utan Lindung yang harus berhati-hati sekali dalam memasuki infrastruktur Alhamdulillah hari ini kita bisa meresmikan 16 desa baru yang mana sudah diresmikan tadi oleh Pak Bendo dan Pak Bendo dan ini menambah semangat kami bahwa target pemerintah tahun 2020 semua desa yang ada di Sumatera Selatan ini akan beristiriki menjadi optimis untuk kami laksanakan dan ini menunjukkan bahwa PLN tidak bisa bekerja sendiri PLN harus bekerja bersama-sama dengan Pemda dengan Kurnur, dengan Bupati dan seluruh stakeholder dan masyarakat tanpa ada dukungan dari stakeholder dan masyarakat mustahil kamu bisa memastiki desa-desa yang ada di Sumatera Selatan Henry Banyuasin TV melaporkan Terima kasih telah menonton!